di universiti canada disini set up momentum dan ini dia muncul ekstrim dan BB flat selanjutnya dia akan mencari kawasan TPWG pertama di mi BB sekarang dia berada di zone re-entry buy untuk daily dan di H4 di H4 di sini terlihat ada momentum buy sorry momentum sell di H4 so selalunya apa yang kita confuse di sini adalah daily re-entry buy tetapi di H4 dia ada momentum sell tetapi yang anda kenal anda tahu ini adalah kawasan daily dia momentum ini hanya sekadar memberi entry untuk daily so set up ini belum terpantar lagi kemungkinan besar dia akan buat re-entry sel untuk momentum H4 ini kemungkinan besar dia akan naik re-entry sel semasa dia nak turun dia tidak membeli sebuah momentum sell yang berturusan so dia jadi MHP yang berturusan di sini so kalau dia buat MHP di sini full setupnya adalah di H1 so kita tunggu dulu re-entry lalu dia bagi re-entry dan turun tidak ada momentum dan membuat kenaikan mengikut trend di H4 daily so ini adalah perkenalkan saya untuk H4 kalau dia terus membuat momentum sell maka set daily ini akan membeli candle ala kumpul sell so set up re-entry buy daily ini akan terbatal so kita tunggu versus di H4 selamat menikmati